Terima kasih Apa pelajaran yang kita dapatkan dari situ? Dari situ kita mengambil sebuah pelajaran bahwasannya tidak semua amal itu otomatis diterima oleh Allah SWT Karena menjadikan amal diterima oleh Allah itu begitu sulit dan begitu berat Allah tidak menerima sesuatu amal yang apa adanya dan ala kadarnya Dan Allah tidak pernah menerima satu amal yang sifatnya adalah bijisan Kita kalau menanam satu tanaman ketika tidak bersungguh-sungguh Tanaman itu akan rusak layu sebelum saatnya Maka sesungguhnya ibadah pun sama Ibadah itu harus disertai dengan kesungguhan Harus disertai dengan keikhlasan niat Barulah satu ibadah itu dapat diterima oleh Allah SWT Orang yang cepat merasa amalnya diterima itu akibatnya buruk Akhirnya nanti dia apa adanya dan ala kadarnya ketika dia melakukan satu ibadah Karena merasa pasti diterima oleh Allah Padahal sesungguhnya membuka pintu langit dan menjadikan amal kita diterima itu tidaklah mudah Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ma'idah yang ke-27 Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal dari orang-orang yang betul-betul bertakwa Ali bin Abi Talib ketika beliau menyampaikan tentang ini Beliau berkata Jadilah kamu, jadilah kita Orang yang memperhatikan amal kita diterima itu lebih besar Dan lebih bersungguh-sungguh daripada hanya memperbanyak ibadah Tetapi tanpa ada kesungguhan dari setiap ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan Oleh karena nya Kalau Ana dan Antum mengetahui bahwasannya tidak semua amal ibadah itu diterima Bersungguh-sungguhlah untuk meminta supaya setiap amal yang kita lakukan diterima Jangan tinggalkan satu tikir yang dicontohkan Nabi Setiap habis sholat subuh Nabi selalu berkata Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat Besiki yang baik dan amal yang diterima Pukankah Nabi Ibrahim ketika habis membangun Ka'bah Beliau berkata Ya Allah terimalah kami Apa yang telah kami usahakan Kalau setingkat Kholilur Rahman Ibrahim dan setingkat kekasih Allah yaitu adalah Muhammad Masih meminta supaya amal mereka diterima dan mereka merangkai doa Maka bagaimana nasibnya dengan kita Inilah pentingnya ketika kita menjalankan Ramadan Jangan merasa buru-buru cepat percaya diri bahwasannya amal Ramadan kita pasti diterima Saatnya memperbanyak doa setiap waktu setiap saat di waktu yang mustajab Mintalah kepada Allah Supaya sholat kita, puasa kita, tilawah kita dan kesungguhan kita di bulan Ramadan Menjadi satu amal yang diterima oleh Allah Sungguh Allah tidak menerima satu amal yang bersifat bijisah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!